Dari ruang, redaksi pemberitaan, seputar pare-pare, jalan panorama nomor 3, inilah liputan seputar pare-pare. Lomba Musik Patrol di Pasar Kuliner Bangunkan sahur dengan musik Arus mudik mulai meningkat Pemirsa, sejak dahulu musik patrol menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Menjelang waktu sahur Nah, untuk melestarikan keberadaan musik patrol tersebut, semat mahasiswa sekolah tinggi agama Islam Negeri atau Sain, pare-pare, menyelenggarakan lomba musik patrol yang diselenggarakan di kawasan Pasar Kuliner Patrol yang ada sejak dahulu merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat menjelang waktu sahur Kebiasaan membangunkan orang sebelum pagi ini kebanyakan dilakukan oleh anak remaja yang berkeliling kampung dengan membawa kentongan dan peralatan seadanya yang bertujuan membangunkan mereka untuk sahur sebelum menunaikan ibadah puasa Musik yang dibunyikan memang tidak hanya berasal dari kentongan, tetapi juga bisa berasal dari barang bekas atau perabot rumah tangga yang sudah tidak terpakai seperti kaleng, timba, hingga pipa besi Bunyi dan iramanya yang khas dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat Untuk melestarikan keberadaan musik patrol tersebut, senat mahasiswa sekolah tinggi agama Islam Negeri, Sain, pare-pare, menyelenggarakan lomba musik patrol yang digelar di kawasan Pasar Kuliner, pare-pare, yang dibuka secara resmi oleh asisten dua pemerintah kota, Mustafa, beberapa waktu lalu Lomba musik patrol ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat usai melaksanakan sholat tarawih Keberadaan musik patrol ini masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat Sebagian masyarakat ada yang merasa terganggu dengan keberadaan musik patrol Namun, ada pula sebagian masyarakat yang merasa terbantu dengan keberadaan patrol karena dapat melakukan persiapan sebelum makan sahur Sebagian masyarakat Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang mulailah dari diri sendiri Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kelompok musik sahur selama bulan suci Ramadan ini mendapat apresiasi positif dari warga Karena selain untuk menghibur, kelompok musik ini juga untuk membangunkan warga agar bersiap untuk santap sahur Jika sebelumnya tradisi membangunkan orang untuk makan sahur menggunakan alat musik seadanya seperti kentongan, bambu, dan kaleng bekas Kini ada cara yang cukup kreatif yang dilakukan komunitas musik sahur yang memanfaatkan organ tunggal dengan berkeliling menggunakan mobil Musik sahur menggunakan elektron ini dapat kita temui setiap malam di jalan-jalan yang telah ditentukan pada pusat kota Mulai pukul 21 hingga pukul 3 dini hari Selain hiburan, tradisi ini juga dijadikan sebagai mata pencaharian untuk menambah penghasilan bagi mereka selama bulan Ramadan Selain untuk menghibur, kelompok musik sahur ini juga membangunkan warga agar dapat melakukan persiapan makan sahur Salah seorang warga mengatakan sangat terhibur dan terbantu dengan adanya musik sahur Kelompok musik sahur ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Berkat aksi kelompok seni dengan suguhan hiburan berbagai lagu, tidak ada lagi warga yang ketinggalan makan sahur Kelompok musik sahur selama bulan suci Ramadan ini cukup mendapat apresiasi positif dari warga pare-pare Kebersihan lingkungan Jika terjadinya banjir Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah Disini aja deh Waduh, mendung Pulang aja deh Nah, hujan Waduh, kebanjiran Jagalah kebersihan Untuk hidup lebih baik Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang yang turun di pelabuhan kota pare-pare Satuan Polres Pare-Pare juga ikut meningkatkan penjagaan Dengan menambah sejumlah personil dan memeriksa barang bawaan penumpang Berikut tayangan selangkapnya untuk Anda Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah Peningkatan arus mudik mulai terlihat di pelabuhan Nusantara Pare-Pare Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang yang turun di pelabuhan Satuan Polres Pare-Pare juga ikut meningkatkan penjagaan dengan menambah sejumlah personil Pihak kepolisian juga memperketat pengawasan di area pelabuhan dengan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di pelabuhan Nusantara Pare-Pare mengatakan Ribuan penumpang kapal laut yang tiba di pelabuhan Nusantara Pare-Pare rata-rata berasal dari Kalimantan Timur Sementara untuk angkutan lebaran tahun ini sebanyak 12 armada yang dipersiapkan Di antaranya 2 armada pelni ditambah 10 armada milik pelayaran swasta Selain itu pihak pelabuhan juga telah menyiapkan posko di area pelabuhan dengan melibatkan instansi terkait Seperti KSOP, Polsek KPN, Beadan Cukai, Imigrasi, Pelindo, dan Pemkot Pare-Pare Ya, baik pemirsa demikian serangkan informasi menarik yang bisa menyajikan kehadapan Anda Dalam tayangan seputar Pare-Pare Tuduli Nah, untuk pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ini Anda bisa menunjukkan website kami dengan klik www.pareparekota.go.id Bikin kata saya, R.Wati, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!